Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasalnya yang ke 7 ayatnya yang ke 36 sampai dengan yang ke 50 Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan kisah tentang wanita berdosa Mari kita membuka Lukas 7 ayat 36 sampai dengan yang ke 50 Demikian bunyi firman Tuhan Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya Dan menyekanya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi yang mengundang Yesus Melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendakku katakan kepadamu Sahut Simon katakanlah guru Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberikan aku air Untuk membasuh kakiku Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata Dan menyekanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Dan mereka yang duduk makan bersama dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini Sehingga ia dapat mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Amin Jumat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Beberapa bulan yang lalu Siang-siang Kira-kira setengah dua siang Saya ingat Salah satu mahasiswa saya Yang menjadi aktivis dan pengurus Masuk ke ruangan saya berkonsultasi Dan ketika berkonsultasi tentang pelayanan di kampus Setelah itu dia berkata begini kepada saya Kok saya punya teman ateis Dia punya banyak pertanyaan Saya kesulitan Berdiskusi dengan dia Mau gak aku ketemu dengan dia Well saya katakan mau sekali Hal-hal seperti inilah yang saya paling tunggu-tunggu dalam hidup ini Dalam hati saya Jadi saya bilang kasih tau sama temenmu sekarang juga Kalau dia mau ketemu sama saya Saya mau ketemu sama dia Lalu kemudian Jadilah pertemuan itu Siang setengah dua saya ketemu sama murid saya ini Dan langsung ketemu sore harinya juga Kira-kira mungkin setengah lima sore Saya bertemu dengan anak muda yang katanya ateis Kata mahasiswa saya Ketika mereka berdua masuk Yaitu yang ateis ditemani oleh murid saya ini Saya melihat seorang pemuda yang sopan sekali Yang ateis ini maksud saya Sangat sopan Baik Ramah Dan dia dengan Terus terang mengatakan Saya memang Saya memang Katolik Dia bilang begitu Karena namanya pun Nama katolik Tapi keluarga saya katolik Saya dikasih nama katolik Tapi Saya sebenarnya gak percaya Tuhan Tapi saya kepengen tahu Saya kepengen belajar Siapa tahu ada Siapa tahu ada Argumentasi-argumentasi yang masuk akal Saya kepengen dengar Ada macam-macam ateis Ada yang angry ateis Orang yang menjadi ateis Karena kekecewaan hidup Tapi ada ateis yang dengan tulus Menjadi seeker Pencari kebenaran Dia dengan tulus terbuka Kalau ada argumen yang bisa meyakinkanku Saya akan pindah Nah ini yang saya temui Adalah ateis yang friendly ateis Seeker Dia baik Saya ngobrol dengan dia Dan atas kemurahan Tuhan Terakhir dia mengambil kesimpulan Sekarang setelah diskusi Masuk akal juga Untuk percaya Tuhan Dia bilang begitu Saya bilang datang Ke seminar saya berikutnya Dan dia datang Ke seminar saya yang berikutnya Di gereja Kalau itu di kampus Apakah dia kemudian sudah bertobat? Belum Sampai hari ini Saya dengar Dia belum percaya Tuhan Yesus Tapi dia sudah maju Beberapa step Dari sebelumnya Dan penginjilan Adalah sebuah proses Evangelism is a process Not an event Penginjilan itu sebuah proses Bukan peristiwa Dimana umumnya Orang itu tidak Satu kali dengar Lalu percaya Tapi sebuah proses Step by step Sesudah Kenapa saya senang sekali Ketemu dengan orang-orang Seperti ini Skeptik Seekers Karena saya melihat Tuhan Yesus Adalah orang yang demikian Yesus sendiri Selalu berjumpa Dengan orang-orang Yang mempertanyakan dia Menolak dia Dan kadang-kadang Dia ditolak dengan keras Bahkan dia disalibkan Tetapi dia terus Mau bersama-sama Dengan orang-orang seperti ini Di dalam cerita Yang kita baca Baru saja kita baca Yesus diundang makan Oleh seorang Farisi Orang Farisi ini Mengundang Yesus Datang makan Di rumahnya Nah sesudah Ini adalah satu Budaya pada masa itu Menghormati Yesus pada waktu itu Dikenal sebagai orang Yang sudah Melakukan pelayanan-pelayanan Yang spektakuler Kalau anda baca Di dalam pasal yang ke-7 Ayat yang ke-16 Mungkin bisa ditayangkan Disana Yesus itu Sudah dipandang Sebagai seorang Nabi besar Karena dia bukan hanya Berkotba Tapi dia membangkitkan Anak muda di Nain Jadi dia bukan hanya Pengkotba Tapi juga pembuat Mujizat Nabi besar Nah orang Farisi ini Simon Tampaknya ingin Ngobrol dengan Yesus Pengen menguji Pengen tahu Lebih dekat Pengen melihat Dengan lebih dekat Benarkah Yesus ini Adalah Nabi besar Diundanglah makan Diundanglah makan Ke rumahnya Nah susra ketika makan Kita melihat ada Beberapa hal yang menarik Susra Kalau anda membaca ceritanya Disini Anda mungkin langsung lompat Melihat bahwa Tiba-tiba ada seorang Perempuan berdosa Yang datang Lalu kemudian Mencium Kaki Yesus Saudara pernah gak Makan Di rumah Atau di restoran Lalu ada yang Mencium kaki anda Gak ada Karena makan kita ini Berbeda dengan Makan mereka Gaya dan model Makan kita kan Ada kursi Ada meja Jadi kalau orang Cium kaki Dia harus masuk ke lorong Meja dong Nah orang-orang Yahudi Makan Dengan budaya Yang berbeda Dengan kita Mereka biasanya Makan Itu Bukan seperti itu Ya Mejanya pendek aja Lebih pendek Tidak ada kursi Tapi orangnya Reclining Jadi Tangan kirinya Misalnya ini meja pendek Tangan kirinya itu Gini Kakinya satunya Selonjor Makannya pakai tangan kanan Ambil Jadi begitu cara makannya Soalnya mungkin bisa saksikan Di film-film Jadi tidak ada meja Tidak ada kursi Sehingga kakinya ini Ke belakang Nah pada waktu mereka makan Anda mungkin Kalau membaca teks ini Dengan teliti Anda heran Yang diundang Yesus Kok bisa perempuan berdosa Ikut masuk Kok bisa begitu ceritanya Ini kan aneh Sesuai kita harus memahami Bahwa Simon orang Farisi Mengundang Yesus Dan Bukan hanya Yesus Yesus adalah tamu kehormatannya Tapi ada teman-temannya Diundang Anda bisa melihat itu Misalnya di dalam ayat 46 Ada mereka Ada orang lain Yang diajak makan juga Di situ Ya Sorry Lukas pasal yang ke-7 Ya Ada orang-orang lain Ayat 49 Dan mereka yang duduk Makan bersama dia Mereka Ayat 49 Jadi ada orang-orang lain Yang ikut makan Jadi ada Simon orang Farisi Yang mengundang Ada Yesus Ada teman-temannya Simon Makan bersama ini Tapi tamu kehormatan adalah Yesus Lalu kenapa tiba-tiba Perempuan ini bisa datang Ada beberapa Perbedaan penafsiran Sebagian penafsir percaya Makannya itu di luar rumah Di luar ruangan Outdoor Misalnya Profesor Craig Evans Percaya itu outdoor Dan itu umum Atau beberapa penafsir percaya Itu di dalam Indoor Kita tidak tahu dengan pasti Tapi pintunya dibuka Sehingga orang tamu Yang tak diundang bisa masuk Kenapa pintu dibuka? Karena ini publik Karena ini mau mengundang Rabi Nabi yang besar Ayo makan sambil kita diskusi Sama dia Dan kebiasaan pada masa itu Oke Saya pernah pelayanan di Suku Dayak Dua bulan Di Kalimantan Saya ingat Mereka kalau makan Di beberapa tempat Saya ingat itu Makan itu Open Jadi saya pernah ingat Makan sekali Orang lewat Eh dia cek makan Makan aja Ikut aja sambil diskusi Saya kan penginjil Jadi lagi pelayanan Dua bulan di Suku Dayak Jadi orang bisa ikut aja gitu Tetangga-tetangga bisa masuk aja ikut Ikut diskusi sambil makan Sesudah Ini menarik sekali sesudah Ya di pedalaman itu maksud saya Waktu itu ya Sesudah yang dikasih Tuhan Cerita ini Mengejutkan Karena tiba-tiba Ada orang yang tidak diundang Seorang perempuan Yang tidak mengucapkan Sepatah katapun Dalam cerita ini Tidak ditulis Dia ngomong apa Gak ada satu kalimat yang keluar Dan perempuan ini Sudah-sudah disebut Sebagai perempuan Berdosa Ada beberapa penafsiran Tapi yang paling mungkin Tampaknya adalah Dia pelacur Atau Dia adalah orang yang terkenal Dengan perilaku Suka bersina Nah apa yang dilakukannya Tiba-tiba dia datang Membawa buli-buli Pualam Berisi minyak wangi Ini pasti sesuatu yang Sangat mahal Dan dia menangis Yesus sedang makan Dia tiba-tiba Berdiri di belakang kaki Yesus menangis Lalu mengelap kaki Yesus Dengan air matanya Dilap dengan rambutnya Mungkin dia membuka Penutup rambutnya Kebudayaan pada waktu itu Wanita itu tidak Umumnya tidak menampilkan Rambutnya di muka umum Ditutupin Bahkan beberapa penafsir Percaya rambut itu Hanya ditunjukkan Wanita kepada suami Tapi wanita ini Menyeka dengan rambutnya Air mata di kaki Tuhan Yesus Tuhan Yesus Diam saja Simon pasti sudah geleng-geleng Itu orang farisinya Ini apa-apaan ini Dan dia mungkin Sudah ngelirik-lirik Sama temannya farisi yang lain Ini nabi kayak gini Ini gimana nih Dibiarin aja Dan Yesus membiarkan Perempuan berdosa itu Kemudian menuangkan Minyak wangi Ini adalah sesuatu yang Sangat Mengejutkan Sesuatu yang sangat aneh Tiba-tiba Tiba-tiba Dan merupakan satu Ekspresi yang membuat Orang mungkin terdiam Kenapa dia tiba-tiba Menangis Dan memberikan minyak wangi Yang mahal di kaki Yesus Pada saat itulah Simon orang farisi By the way Nama Simon itu Nama paling populer Di kalangan orang Yahudi Abad pertama Nama paling Pasaran Mungkin kalau di Indonesia itu Budi Mungkin ya Nggak tahu kalau disini ada yang namanya Budi Kan biasanya ini ibu Budi Jadi Budi Ada Simon orang farisi Ini satu Ada Simon orang selot Murid Yesus Ada Simon Petrus Atau Kevas Ada Simon si penyama kulit Dalam kisah Rasul Ada Simon si penyihir Simon-Simon itu paling banyak Itu nama pasaran Ini kita sedang bicara Simon orang farisi Nah Simon itu orang farisi Ketika melihat itu Jadi jangan ketuker sama Simon Petrus sekali lagi Ketika dia melihat perilaku wanita ini Dia berpikir Jika Yesus Nabi Harusnya Yesus tahu tuh Ini perempuan ini adalah Perempuan berdosa Jadi apa yang ada di pikirannya Simon? Ini orang berdosa Perempuan ini Mungkin ini pelacur Terkenal lagi Yesus kalau Nabi Harusnya Tarik dong kakinya Jangan dibiarin aja Marahin itu Hei kamu Ini bikin jijik ini Unclean Tidak suci nanti saya Jadi Simon orang farisi Di dalam hatinya Melihat wanita itu Sebagai orang yang tidak bersih Tidak suci Dan Yesus harusnya juga buang Sekundikasi Tuhan Tetapi Yesus Membiarkannya Tetapi Yesus membiarkannya Sementara Simon sedang berpikir demikian Yesus melihat ini adalah Titsable moment Momen yang paling pas Untuk mengajarkan kebenaran Yesus berkata Yesus berkata Ada yang hendak Kukatakan Kepadamu Lalu Yesus memberikan Sebuah cerita Pendek sekali Perumpamaan Salah satu yang Paling pendek Di dalam Ajaran-ajaran Ini salah satu yang Paling pendek Yesus berkata Ada seorang Pelepas uang Atau Pemberi piutang Dan kemudian Ada dua orang Yang berhutang Kepada dia Yang satu Berhutang 500 dinar Yang satu 50 dinar Yang ini Memberi Piutang Kedua-duanya Tidak bisa Membayar Nah Satu dinar Adalah upah Pekerja Satu hari Sudah tahu itu Jadi yang Utang 500 dinar Itu kira-kira Itu sama Dengan hutang 20 bulan gaji Yang 50 Dinar Itu kira-kira 2 bulan gaji Kan Hari sabat Mereka tidak Bekerja Jadi ada yang Satu hutang 500 Ada yang Satu hutang 50 dinar Dua-duanya Karena Berhutang Dan tidak bisa Membayar Diampuni Dua-duanya Dibebasin Dah Gak apa-apa Ngomong-ngomong Memang Hutang itu Gampang Balikin yang Susah Banyak Sekali orang Hutang Hutang itu Tidak selalu Salah Dalam konteks-konteks Tertentu Bisnis Saya kira Tidak selalu Salah Bisa Benar Dalam konteks Tertentu Tapi Banyak orang Kalau habis hutang Bayarnya Susah Waktu hutang Dia melas-melas Waktu balikinnya Ganti yang Memberi piutang Yang melas-melas Sudah punya Pengalaman Kayak gitu Belum Ini si Pemberi piutang Lihat ini Gak bisa bayar Yaudahlah Diampuni Dua-duanya Tuhan Isu bertanya Mana diantara Dua orang Yang diampuni Itu Yang lebih Mengasihi Lebih Mengasihi Yang membebaskan Hutang Si Mal orang Farisi Ini orang Terdidik Sesudah Jangan remehkan Ini enak SD aja Tahu jawabannya Jadi Simon Mungkin waktu itu Lirik-lirik Gampang Pertanyaannya Gampang banget Ya udah jelas Jawabannya Yang dihapuskan Hutangnya Lebih banyak Dihapuskan Dia pasti Lebih mengasihi Tapi Simon Kayaknya Gak tahu Tuhan Yesus Mau mengajar Sesuatu Dan dia bilang Engkau lihat Perempuan ini Dari tadi Juga lihat Kata Simon Kan Simon Dari tadi Lihat perempuan itu Tapi Yesus Berkata Engkau lihat Perempuan ini Bukan melihat Secara fisik Tapi kamu lihat Apa yang dia lakukan Dari tadi Waktu aku masuk Kamu tidak kasih air Untuk membasu kakiku Dia membasu kakiku Dengan air mata Dari tadi Dia sudah Menyekanya Dengan rambut Rambut wanita Itu kehormatan Dia korbankan Untuk Yesus Memberi minyak wangi Kamu Tidak melakukan apa-apa Aku masuk Tidak dibasuk kaki Tidak dicium Tidak juga Diberi minyak Kepalaku Itu kebiasaan orang Yahudi Kamu sama sekali Dengan kata lain Tidak menunjukkan Syukurmu Atas kedatanganku Di rumahmu Kamu menganggap Enteng Kedatanganku Tapi wanita ini Begitu bersyukur Dan begitu Menunjukkan Kasihnya Kepada Yesus So Gue dikasih Tuhan Apa maksud Tuhan Yesus Dengan cerita ini Jelaslah Bahwa di dalam cerita ini Si pelepas uang Adalah Yesus Itu sendiri Dan Orang yang berhutang 500 dinar Yang hutang dosanya Di Hapuskan Karena hutang Disini bicara tentang Dosa Adalah Si Perempuan berdosa Perempuan berdosa Yang mungkin adalah Seorang pelacur ini Merasa dirinya Berhutang banyak Dosanya banyak Tapi Tuhan Yesus Mengampuni dia Kemungkinan Yesus sudah Bertemu dengan dia Sebelumnya Sebelum pertemuan itu Dan Yesus sudah Memberikan berita Pengampunan Kepada wanita itu Sehingga wanita itu Datang Ketika Yesus makan Di rumah Simon Untuk menunjukkan Ekspresi syukurnya Nah siapakah Orang yang punya Hutang 50 itu Tampaknya ini adalah Simon orang farisi Yang menganggap Enteng Kasih Dan anugerah Tuhan Dia merasa Dia hutangnya tidak banyak Dia merasa Baik-baik saja Oh dos aku dikit Aku cukup baik kok Orang farisi merasa Oh aku cukup religius Perpuluhan Pelayanan Taat Menjaga ritual-ritual Jadi Simon tampaknya Merasa aku ini orang baik Itulah sebabnya Di dalam seluruh Alkitab Khususnya kitab Injil Anda akan menemukan Tuhan Yesus itu Dekat dengan orang-orang Berdosa Yang mengakui dosanya Tapi Tuhan Yesus Paling keras Terhadap Orang farisi Ahli taurat Dengan kalimat apa Tuhan Yesus Mengutuk mereka Memenegur mereka Yesus berkata apa Celakalah kamu Celakalah kamu Tuhan Yesus begitu Sering mengucapkan Kata-kata celaka Kepada Ahli taurat Orang farisi Yang merasa Diri baik Dan benar Sementara Kepada orang-orang Yang berdosa Tuhan Yesus begitu Lembut Dan memberikan Pengampunan Kepada mereka Suku cerita ini Bisa dikatakan Adalah Salah satu Di antara Narasi Atau cerita Yang mengajarkan Kepada kita Inti sari Atau jantung Dari iman Kristen Apa yang Membedakan Kekristenan Dengan agama-agama Lainnya Adalah ini Dari iman Kristen